Di masa pandemi COVID-19, pertanian merupakan sektor yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan salah satunya dari kenaikan upah nominal maupun ril buruh petani yang meningkat pada Januari 2021 dibandingkan dengan Desember 2020. Badan Pusat Statistik merilis data adanya kenaikan upah nominal buruh petani pada Januari 2021 senilai 56.276 rupiah yang meningkat dibandingkan dengan Desember 2020 senilai 55.921 rupiah. Sementara itu, upah ril bulan ini senilai 52.331 rupiah meningkat dari 52.338 rupiah. Kenaikan upah ini disebabkan oleh faktor permintaan yang lebih besar dibandingkan dengan Desember dengan tenaga kerja yang tersedia. Dampak yang dirasakan dengan kenaikan upah petani adalah arah pembangunan pertanian ke depan yang semakin maju. Ya, kebetulan periode bulan Januari ya kemarin diumumkan upah buruh petani memang ada perbaikan. Kalau dari sisi teori ekonomi tentu adanya kenaikan ini menunjukkan adanya permintaan itu lebih besar dibandingkan suplai tenaga kerjanya itu sendiri. Nah, sehingga bisa jadi di periode Januari ini, petani mungkin sebagian masih ada yang melaksanakan tanam ya. Melaksanakan tanam, sehingga permintaan tenaga kerja tanam itu masih cukup tinggi. Sementara mungkin tenaga kerja yang tersedia untuk menanam misalnya itu relatif terbatas. Sehingga itu memang bisa mendorong lantas upah tenaga kerja petani. Walaupun memang bisa saja kondisi ini berbeda antara wilayah ya. Karena ini yang disampaikan BPS ini kan rata-rata nasional. Bisa saja antara daerah ada mungkin yang mengalami justru mungkin konstan ya. Tidak naik, tidak turun. Tapi kalau turun saya kira kok enggak banyak ya. Karena sekarang ini memang tenaga kerja untuk sektor pertanian mungkin di banyak tempat sedang mengalami banyak aktivitas di sektor pertanian. Sehingga mengkondisikan upah buruk itu menjadi naik. Kenaikan upah tersebut merupakan adanya indikasi bahwa pertanian merupakan sektor yang diminati terutama di masa pandemi. Hal ini terbukti pada presentasi kenaikan upah yang didapatkan oleh buruk petani masih di atas upah ril buruk bangunan yang makin menurun. Kalau enggak salah dari BPS itu kenaikannya sebetulnya secara ril maupun secara nominal tidak terlalu besar. Tapi itu menunjukkan memang secara rata-rata ada pergerakan dari kenaikan upah itu sendiri ya. Sekali lagi karena ada perbedaan antara supply dengan demand permintaan tenaga kerja itu. Sehingga mengkondisikan upah buruk itu memang naik walaupun tidak terlalu tinggi kalau menurut pengamatan kami. Secara persentase juga sekitar 0, sekian ya. Saya enggak tahu pasti tapi itu kenaikannya kalau enggak salah relatif kecil. Tapi itu menunjukkan paling tidak sektor pertanian masih cukup menarik ya untuk bisa digeluti oleh masyarakat khususnya generasi muda ke depan. Kepala Pusat PSE KP Sudi Mardianto berharap adanya mekanisasi pertanian yang modern untuk mendorong produksi komunitas pertanian yang menekan upah tenaga kerja agar dapat bersaing dengan negara-negara maju. Terima kasih telah menonton!